Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan akhir channel hari ini saya kedatangan tamu motor berza FI ya ini membawa masalah speedometer buat jalan tidak ada pergerakan sama sekali intinya speedo area speedometer mati ini untuk area speedometer sini ini motor ini waktu jalan mati padahal ini saya kontak ini jalan coba kasih dilihat nah ini normal kayak normal normal baikkan coba kita matikan lagi kita on kan lagi ini speedo jalan tapi untuk buat jalan tidak bisa bergerak sama kali coba Mas anonet di apa diputar roda nih nah coba ini roda saya putar terus terus agak keras tidak ada pergerakan sama sekali ya harusnya ini bergerak inilah yang menjadi sumber permasalahan motor ini terus apa yang penyebabnya mari kita belajar bersama-sama itulah tadi sumber dari permasalahan motor ini tapi saya sudah mempunyai titik terang ini motor waktu kontak kita on kan itu kan speedo bisa jalan red red gitu berarti sin berarti bisa dipastikan sin sinyal positif dan negatif yang masuk ke area speedometer sudah ada tinggal pengiriman sinyal dari sensor speed ini ya ini namanya adalah kabel daripada sensor kecepatan ya ini berarti permasalahannya ada dua satu di sensor speednya itu sendiri yang sudah rusak dan yang kedua kabel yang potos atau gimana Mari kita cek ini yang namanya kabel sensor speed ya sobat yang di dalam kabel ini ada tiga kabel ya hitam merah sama putih inilah yang mengirim sinyal ke speedo untuk menggerakkan jarum daripada speedometer nah ini sudah ini coba kasih lihat ini sudah mengalami isolasi bahwa berarti ini sudah mengalami perbaikan ya Coba kita cek apakah ada yang putus nah ini ini untuk kabel coba perhatikan kita akan bongkar lebih jauh nih nah ini sudah mempunyai titik terang ya nah ini coba perhatikan ini ada tiga kabel kan satu warna hitam dua warna putih ya kabel kabel masang kabel putih juga putus terus apa maksud daripada bengkel komutos kayak gini nah mungkin speedo ini kan tidak bisa dienolkan itu memang sengaja di dibunuh intinya sengaja dimatikan supaya eh kelihatannya motor masih jalan dekat intinya tidak kepake motornya jarang kepake ya ini kita akan ini permasalah sudah ketemu penyakiti gara-gara kabel putus terus kita akan telusuri dulu ini ada tiga kabel ya warna merah adalah sinyal negatif sinyal positif warna hitam adalah negatif atau ground dan warna putih ini warna putih ini warna putih ini adalah sinyal dari pada si sensor speed itu sendiri kabel warna putih ini digerakkan sini ya Nah di dalam sini ada magnet nah ini yang memberi sinyal ke patah speedo ya untuk menggerakkan jarum waktu jalan intinya kayak gitu kita akan cek dulu sinyal-sinyalnya terlebih dahulu sebelum kita akan cek terlebih dahulu sinyal positif dan negatif dan sinyal dari pada sensor itu sendiri apakah bermasalah atau tidak caranya kayak gini cukup mudah ini kita lepas dulu aja ini test pen ini test pen kita colok ke min terserah mau min terserah yang penting bodi ini kita taruh di kiringan sini aja ini harus ada warna kabel merah harus ada arus standby 12 volt nah ini warna merah kabel warna merah harus ada arus standby 12 volt coba kita tes kontak on nah ini ada ada kan nah ini ada berarti sinyal-sinyal positif aman nah ini ini sinyal standby 12 volt ada terus lanjut ke sinyal speed coba kita akan rangkai dulu ya ini berhubung sinyal negatif terlalu pendek kita jemper saja disini nah sini nah ini terus kita masukkan sini jadi ini untuk kabel masa ya kita masukkan sini terus tinggal satunya yang putih nah ini ini kan kabel putih nah ini ini dari sini putih ini gabung dari satu ini kabel semua sudah sudah saya sambung ya terus sekarang cara kerja ini tadi sinyal positif untuk kabel warna merah semua akan ada ya terus untuk warna kabel putih ini adalah sinyal dari sensor kecepatan yang ada di roda intinya kalau montor-montor manual gigi sepidu lah ini dihubungkan sama gigi sepidu wis intinya kayak gitu cuma didalemi berupa 5 manit dan caranya gimana ngetese nah ini cukup mudah ini adalah sinyal mata ini adalah sinyal ini kontak on tidak boleh nyala sebelum roda diputar kita akan praktekan untuk warna kabel putih kita akan tes ini hanya mengandalkan ini ya nah ini dicolokkan di kabel warna hitam coba kasih lihat yang ini colokkan di warna kabel hitam sini ya nah ini nah ini kayak gini terus ini warna putih nah ini bentar terus kontak kita hunkan ini kan tidak nyala sebelum diputar roda ini belum nyala nah perhatikan lap 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 nggak kelihatan ya bentar coba perhatikan ini ini tidak putar nah kelihatan nggak lap 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 kayak gitu loh tepat fokus di alat sini nah ini nanti roda saya putar ini akan lap 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 kayak gitu nah iya kan oh kelihatan nggak nah ini berarti bisa dipastikan nanti speedometer jalan coba lagi ya nah ini inilah sinyal sensor kecepatan yang normal sesuai dengan putaran roda nah kita akan tes untuk area speedo apakah jalan atau tidak setelah roda kita putar ini kontak kita hunkan dulu nah coba roda diputar nah jalan kan loh jalan udah jalan coba agak keras agak keras ya nah jalan toh loh udah jalan nah ini yuk jalan kan loh nah nah udah jalan udah berarti masalah sudah teratasi oke coba bengkel itu tadi cara penanganan apabila kita kedapatan suatu motor Versa cb150 cb150 yang speedo nya tidak jalan ya langkah-langkah yang kita ambil satu selusuri sinyal positif kabel warna merah ada apa tidak dua terus sinyal negatif kabel warna hitam dan yang ketiga sinyal daripada sensor kecepatan itu sendiri kabel warna putih ya cara nge-set nya ya kayak tadi diputar-putar rodanya sinyal harus ada lap-lap-lap-lap kayak gitu oke sekian dulu tayangan video sederhana saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh